Ribuan orang dari berbagai format di Surabaya mendatangi sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Pertama, Masa mendatangi bekas kantor konjen Amerika Serikat dengan membawa atribut dan sepandung yang mengecam film Innocence of Muslim. Sempat terjadi aksi dorong saat Masa mencoba menyegel sejumlah restoran cepat saji yang menjual menu alami keripaman sam ini. Satu peserta aksi yang dianggap sebagai provokator diamankan. Untuk mengantisipasi kericuan, polisi meniagakan water cannon dan para kuda di lokasi demo. BAC untuk rasa digelar di depan rumah pewakilan Uni Eropa di jalan sudirman BAC. Masa menentang pembuatan dan peredaran film Innocence of Muslim karena dianggap menghidupkan ahli berharmat. Terima kasih telah menonton!